Produksi beras nasional terus meningkat. Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras nasional tahun ini bisa mencapai 32 juta ton dibanding tahun lalu sebesar 31,36 juta ton. Produksi beras nasional tahun ini diprediksi bakal mencapai 32,07 juta ton atau naik 0,72 juta ton dari tahun 2021 yang mencapai 31,36 juta ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Tianto, mengatakan kenaikan produksi beras dihitung BPS dengan melihat luas panen berdasarkan metode kerangka sampel area yang dilakukan pada September 2022. Berdasarkan hitungan BPS, pada periode Oktober hingga Desember 2022, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 5,9 juta ton atau naik 15,12 persen dari periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai 5,13 juta ton. Dengan peningkatan produksi padi nasional, maka produksi beras nasional angka sementara tahun 2022 ini diperkirakan mencapai 32,07 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,72 ton secara persentase meningkat 2,29 persen kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 31,36 juta ton. Jadi Bapak-Ibu sekalian, potensi produksi beras nasional sepanjang 3 bulan ke depan atau bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 diperkirakan sebesar 5,90 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,78 juta ton secara persentase sebesar 15,12 persen kalau kita bandingkan periode yang sama tahun 2021 dengan nilai sebesar 5,13 juta ton. Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sejak 3 tahun terakhir produksi beras nasional senantiasa meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak ada impor beras. Saat ini pemerintah berupaya keras menjaga stabilitas harga beras dengan meminta Perum Bulog melakukan intervensi pembelian di tingkat petani. Nah yang paling penting adalah tentunya mempertahankan keterjangkauan daripada harga-harga pangan dan oleh karena itu Bapak Presiden mengarahkan agar Bulog di-re-empower, diperkuat sehingga Bulog dikembalikan fungsinya untuk stabilisasi daripada harga pangan dan tentu administrasi harga pangan itu mendorong agar kemampuan petani diutamakan. Pemerintah mengakui ada beberapa faktor yang memicu lonjakan harga. Salah satunya aspek logistik atau transportasi. Seperti kenaikan harga BPM yang secara otomatis mempengaruhi tarif angkutan bahan pangan sehingga menambah beban harga jual. Tim Liputan, Metro TV